Begitu aja diulang dan itu terus menerus istiqamah ya istiqamah itu istiqamah gak bisa kita itu berdoa sekali terus dikabulkan Oh belum tentu Karena Allah itu akan menerima taubat itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa setiap siraman kolbo dimanapun berada Bagaimana kabarnya mudah-mudahan semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya Allah Yang kemarin terkena dampak dari banjir di beberapa wilayah khususnya di wilayah Jakarta Mudah-mudahan dimudahkan proses evakuasinya Semuanya dalam keadaan baik-baik saja Dan dapat ditanggulangi dengan baik Amin Allahumma amin Insyaallah salah sekali saya Bobi Molana beserta guru kita semua Pau Satanu bisa menemani pemirsa lagi Selamat datang di siraman kolbo sejukan hati Alhamdulillahirrahmanirrahim Pemirsa tentunya disini sebagian dari pemirsa setiap siraman kolbo yang menyaksikan acara ini Ada yang sudah punya anak ya Tema kita ini adalah aku pusing anakku bandel ini bagus sekali Pak Ustadz ini Aku pusing anakku bandel Seperti yang Pak Ustadz pernah bilang waktu sama saya bahwa Genetik itu bisa turun kepada anak ya Pak Ustadz ya Sehingga bukan dosanya yang diwariskan Tapi genetiknya yang turun Sehingga anak itu bisa membuat kesalahan sesuai dengan sifat tersebut Insyaallah Nah ada perbedaan gak Pak Ustadz ketika anaknya masih kecil yang bandel tadi dengan yang sudah besar dalam arti Ujiannya itu seperti apa? Apakah yang kecil mengingatkan orang tuanya akan sifatnya yang besar? Seperti apa Ustadz? Silahkan tahu si saja Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah mudah-mudahan di pagi hari ini Kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala Amin Tema kita bagus Aku pusing anakku bandel Memang kita harus memahami Kedepan dari hidup kita itu harus kita rencanakan Seorang yang belum menikah itu harus merencanakan kehidupan berikutnya Kehidupan 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu sudah direncanakan Khususnya untuk mendapatkan jodoh Khususnya mau direncanakan bagaimana anaknya kelak Itu harus direncanakan Nah caranya satu Anak itu kita anggap itu riski dari Allah Ta'ala Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan Ini jarang sekali Sebenarnya banyak sekali para pendakwah itu menceritakan Cuma jarang sekali dimengerti Salah satunya adalah dalam surat Azariyat Wafiz sama iris kurkum Di langit ada jalan rezekimu Nah jalan rezeki ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala di langit Nah kita tinggal menyongsong Bagaimana kita itu menyongsong rezeki Salah satunya berupa anak Anak yang kita idam-idamkan Yang sholah atau sholahah itu dari titik itu Caranya salah satunya adalah Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan Nah di titik inilah kita itu harus melakukan kebaikan demi kebaikan Kalau kita muslim ya kita itu sholatnya jelas harus tertib lah paling tidak Kemudian apalagi puasa Kalau memang belum kerja ya puasa Kemudian apa baca Quran Kemudian apalagi berbuat baik kepada orang tua Ya jangan dengan kata-kata yang nyakitin atau bandel dengan orang tua Kayaknya orang tua itu teriak-teriak seneng Ya jangan seperti itu Belajar dari sana Karena apa itu akan menyongsong besok itu Anak kita itu tipenya kayak apa Kalau memang kita itu sering bikin bandel orang tua ya normal Anak yang diberikan oleh Allah Ta'ala Menguji kita akhirnya Nah disinilah sebenarnya Allah itu sudah mengajarkan Bahwasannya untuk mencari rezeki ke depannya itu Harus salah satunya Harus dengan melakukan kebaikan-kebaikan Nah ini yang jarang sekali orang dimengerti Makanya di dalam Islam Belajar istiqamah di dalam melakukan suatu perbuatan baik Itu harus apalagi kalau melakukan perbuatan baik Satu yang diingat Coba kita jangan lupa Bismillah lah Selesai Alhamdulillah Itu kalau kita lakukan setiap hari Itu insya Allah berpahala beneran Berpahala itu benar-benar nanti suatu ketika Allah akan menurunkan bentukannya rezeki Rizeki yang mana? Wallahualam Tapi paling tidak Genetik dari kita Jangan jengkelin orang tua Agar anak kita itu Anak itu Tidak jengkelin ke kita Mau dia masih kecil Atau masih dewasa Itu sama Kalau kita itu masih ngedot aja Ngedot Nyusu Ngedot Itu sama orang tua Udah mau nikah Masih ngedot sama orang tua Minta Itu biasa anak-anak kita Yang kita lahirkan itu Dewasanya Ngerepotin kita juga mirip Dan itu gak boleh ngeluh Nanti kalau anak orang tua Kan saya masih dalam ini Sama orang tua Masa saya gak boleh Itu kan kewajiban orang tua Gak boleh Besok ganti anak-anaknya gede gitu Jadi balas dengan kata-kata seperti itu Dan itu tidak sadar bahwa dulu dia pernah Bicara kepada orang tuanya Atau bicara pada teman-temannya Dan itu menjadi patokan Bahwa dia pernah melakukan kata-kata yang tidak baik Nah untuk menjadikan anak itu tidak bandel Ayo Berubah mulai sekarang Para jombloan-jomblo wati berubah Yang sudah menikah punya anak bandel Ayo berubah Gimana cara berubahnya Anak dilihat Nakalnya dimana Mohon ampun kepada Allah Ta'ala Ya Allah jika anak saya itu Hobinya Main naik gendeng Apa namanya Apa itu bosan Naik Naik gendeng Jika itu Dulu saya sering Naik pokok Aku mohon ampun Kurang lebih begitulah ya Tapi kalau memang anak saya itu Senengannya berkelai Begini dulu saya itu Dinasihatin orang tua Pengennya Melawan Jika itu dosa Ampun dia dosa Begitu aja diulang Dan itu terus menerus Istiqamah Istiqamah Itu istiqamah Gak bisa kita itu berdoa sekali Terus dikabulkan Belum tentu Karena Allah itu akan Merima taubat itu Bagi orang yang dipilih Nah orang yang dipilih itu apa Salah satunya istiqamah Dalam bertobat Yang kedua itu berubah Taubat tanah suai itu Harus dikerjakan Ini kita harus faham Cobalah kita belajar dari sana Alhamdulillah Banyak sekali Anak-anak yang Yang bapaknya setelah Ketemu dengan saya Anaknya Alhamdulillah Banyak sekali yang berubah Alhamdulillah Karena kekurangan-kekurangan Atau dosa Atau salah dari orang tua Mudah-mudahan Kita bisa menjadikan Lebih baik lagi Amin Bisa belajar Istiqamah Untuk melakukan perbuatan baik Kepada Allah Ta'ala Dan jangan lupa Taubatnya pun Kalau bisa istiqamah Amin Mudah-mudahan Manfaat untuk kita semua Wallahu'aklam Luh sangat bermanfaat Ini sebetulnya Yang saya curhatin juga Masalah anak Baik Selanjutnya Pemirsa Wafana Bi khusnihi Ayana Wa billiqo Hayyana Sala'alaihi Mawlana Alhamdulillah Wassala'u Wassalamuala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah La Hawla Wala Kuwata Ila Billah Amma Baad Ustaz Danu Mas Bobi Alhamdulillah Semoga sehat semua Dan juga para pemirsa MNC TV Dimanapun Anda berada Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Dimana pada kesempatan pagi hari ini Kita patut bersyukur Bersyukur dan bersyukur Alhamdulillah Meskipun penuh dengan bencana Corona, banjir dan lain sebagainya Namun kita masih bisa mengucapkan syukur Dan tiada tara Atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita semua Para pemirsa MNC TV Dimanapun Anda berada Tema kita kali ini sangat-sangat luar biasa Yaitu Aku pusing anakku bandel Alhamdulillah Mas Bobi, Ustaz Danu Kita itu diberi kepala Bukan kelapa Kalau kita diberi kelapa Pastinya sering pecah kita Alhamdulillah Alhamdulillah kita punyanya kepala Sehingga kita bisa berpikir dengan jernih Bagaimana cara kita Menyikapi anak-anak kita Yaitu Dengan kita ikhtiar lahir dan batin pastinya Sebagaimana yang dikatakan Ustaz Danu Bahwa anak adalah merupakan Rizki untuk kita Maka ikhtiar lahirnya adalah Mari kita carikan Rizki yang halal Untuk anak-anak kita Supaya anak kita menjadi Anak yang soleh dan solehan Amin Di dalam hadis Rasulullah Dita katakan Maka sesungguhnya anak kita ini Diciptakan untuk menghadapi suatu zaman Yaitu zaman yang bukan zamannya kita Zaman sudah berubah Kalau dulu stroberi, mangga, apel Sekarang sorry gak lepel Kalau dulu itu zamannya Kita memikir taktik Sekarang kita zamannya tikpap Makanya sekarang mari kita Berusaha ikhtiar lahir dan batin Untuk anak kita Lahiri ya kita beri rizki Yang halal dan tayiban Batini ya kita doakan Kita ikhtiari Kita tirakati Secara jawa kita puasa Kita lakukan hal-hal Untuk menirakati anak-anak kita Seumur hidupnya Karena apa yang dikatakan Ustaz Danu Tidak hanya saat kecil Tapi bahkan saat sudah dewasa Karena anak tetaplah Anak kita Tidak akan berubah menjadi Apa-apa Sampai kapanpun Mari kita ikhtiari Lahir dan batin Karena kita didik Anak-anak kita Dengan sesungguhnya Bagaimana sekarang Kita memikirkan Untuk bersama-sama Dalam keadaan yang soleh-soleha Soleh menjadi orang tua Dan soleh menjadi anak Semuanya semoga menjadi orang-orang Yang soleh-soleha Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala khilaf Akhir lukalam Wallahul muwafiq Ila akwami tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tapi betul itu ya Alhamdulillahnya Allah itu Memberikan kita kepala Bukan kelapa tadi Kalau dikasih kelapa Lihat anak begitu Kepala semuanya mau pecah Kalau nangis bisa keluar santan kali Iya Mudah-mudahan semua pemirsa kita Bisa memperbaiki diri kita Bertahuban kepada Allah Memohon ampun Mudah-mudahan Sifat-sifat kita yang kurang baik Perilaku kita Ucapan tikalaku kita Allah maafkan Allah ampuni Sehingga genetiknya tidak menurun Kepada anak kita Dan anak kita bisa menjadi anak Yang soleh dan soleh Membahagiakan kedua orang tua Amin Terima kasih Pemirsa Selain satu ini kita akan Ada TPU Tanya Pak Ustaz Danul Pertanyaan dari pemirsa Dan juga ada Merah sumber seperti biasa Seperti apa Jangan kemana-mana Tetap di siraman kolbu Sejukkan hati Terima kasih